Dari Bang Commonwealth sendiri, seperti apa penilaiannya untuk prospek pertumbuhan simpanan nasabah kaya di atas 5 miliar rupiah? Memang dalam masa pandemi ini, memang nasabah memiliki pilihan untuk tidak untuk berinvestasi di sektor yield dulu. Kemudian nasabah juga menyadari bahwa dalam saat-saat seperti ini, tentunya membutuhkan dana darurat, dan oleh karena itu banyak sekali nasabah, terutama nasabah prioritas. Mereka memiliki alternatif untuk situ, mereka memiliki satu hal yang pasti karena bunganya atau return-nya itu dijamin oleh LPS. Nah, korelasi antara pertumbuhan AUM seperti yang tadi terlihat di layar yang Mbak Nakelampirkan, itu sebenarnya juga berkorelasi positif dengan peningkatan deposito atau peningkatan dana di tabungan dan deposito. Dikarenakan semakin besarnya simpanan, maka akan semakin besar pula potensi nasabah tersebut untuk berinvestasi ke produk-produk wealth management, seperti investasi di raksadana atau obligasi. Sehingga apabila diilustrasikan, bisnis wealth management itu ibaratnya seperti mobil. Maka simpanan ini adalah bahan bakarnya. Nah, nasabah prioritas tentunya di saat pandemi seperti ini, karena mereka menang real, of course alternatif investasinya sudah ada, seperti raksadana pasar saham atau saham langsung atau dan deposito seperti yang terlihat naik ya secara year on year sebesar 13 persen lebih, 13,2 persen tentunya menjadi alternatif dan ini merupakan pilihan investasi mereka untuk saat ini. Apakah ini juga sejalan dengan yang dirasakan di Commonwealth? Apakah juga pertumbuhannya seiring dengan di industri? Ya, betul sekali. Kalau di Commonwealth Bank sendiri, kami merasakan apa yang dinamakan flight to quality atau flight to quality, maka bahwa di saat pandemi atau di saat ekonomi masih belum bangkit, pertumbuhan dana pihak ketiga kami ditunjang pula oleh banyak sekali nasabah yang melihat nama atau branding seperti itu ya. Dan kebetulan Commonwealth Bank sebagai salah satu bank terbesar, peringkat 13 dari 15 besar di dunia dalam kapitalisasi pasar, hal ini merupakan salah satu pilihan bagi para nasabah kami untuk menempatkan dana di Bank Commonwealth. Artinya ini juga tercemin dari kenaikan atau pertumbuhan AUM hingga di kuartal 1 tahun 2021 ini di Commonwealth atau seperti apa? Yes, benar sekali. Instrumen yang menjadikan pilihan, baik dari paruh kedua tahun lalu kemudian diikuti juga dengan di tahun ini, baru kuartal pertama, memang obligasi merupakan salah satu penunjang yang membuat AUM atau aset under management di penempatan nasabah prioritas itu menaik. Nah, hal ini tentunya akan sangat berperan sekali dan hal ini juga sesuai dengan historical yang ada, seperti yang tertera di layak tersebut bahwa reksadana obligasi maupun obligasi merupakan pilihan. Namun, pilihan kedua adalah reksadana saham. Reksadana saham merupakan salah satu pilihan bagi para nasabah kami, khususnya untuk tahun 2021 ini. Dan itu tercermin dalam peningkatan AUM atau dada pihak ketiga di tempat kami.